Ranperda penyiaran yang diusulkan oleh Komisi 1 DPRD Sumatera Barat akan masuk pada tahap perancangan. Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat terlebih dahulu menggelar dengar pendapat dengan beberapa pihak, diantaranya dengan pihak Perguruan Tinggi, OPD, dan Komunitas Kebudayaan. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis pagi. Disampaikan pada rapat paripurna yang lalu, prakar Saranperda ini bertujuan untuk memperkokoh integrasi daerah, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa. Mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran di Sumatera Barat. Pertama mengatur tentang aktivitas lembaga penyiaran, baik itu lembaga publik, swasta, komunitas, dan langganan. Seperti memperhatikan kualitas konten, kemudian juga ada pasal yang mengatur tentang program lokal yang harus ditambahkan, dan yang paling penting ditayangkan pada saat jam-jam prime time. Lembaga penyiaran ini ada sekitar 22 pasal. Kita mendorong sebenarnya kan pasal-pasal ini tentunya pertama harus jelas ya kan tujuan dalam belakang untuk lembaga penyiaran ini, kemudian tentunya harapan kita mengatur juga nanti terkait masalah kualitas dari konten tadi. Kemudian paling banyak memang mengatur mengenai aktivitas 4 lembaga penyiaran ya, baik itu lembaga penyiaran publik, swasta, kemudian komunitas dan pelangganan. Kemudian kita masukkan satu pasal bagaimana kita mendorong lembaga penyiaran komunitas itu bisa banyak hadir di Sumatera Barat. Karena kan ada keterlibatkan juga dari pemerintah daerah ya, untuk mengeluarkan rekomendasi terkait lembaga penyiaran komunitas yang memang sangat minim sekali, hanya tiga yang ada. Sedangkan fungsinya lembaga penyiaran komunitas ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Kemudian kita juga mengatur nanti terkait konten tadi itu, misalnya durasi tayangnya ya, yang kita harapkan nanti untuk program budaya lokal ini bisa ditambahkan. Kemudian bagaimana penayangan kontennya lebih beragam lagi. Kemudian paling penting juga adalah konten ini ditayangkan di jam-jam perentan, jam utama, tidak lagi di jam mantu. Kemudian harapan kita tentunya ada kolaborasi nanti ya, dengan berbagai BPD misalnya terkait kebudayaan itu dengan dinas kebudayaan, termasuk juga dengan komunitas kebudayaan. Sehingga memang konten-konten ini bisa lebih menarik dan beragam. Harapan saya, kami juga ya, di dalam remperda penyiaran ini, tentunya nanti kita pingin ya, aktivitas penyiaran ini berdampak juga secara ekonomi kepada pemerintah daerah. Kemudian ada tugas tambahan yang kita pumbangkan di dalam remperda penyiaran itu. Pertama, kegiatan literasi media itu terlibat juga pemerintah daerah untuk melokasikan anggarannya dan kolaborasi nanti dengan BPD untuk melakukan kegiatan literasi media ini. Kemudian ada anggaran yang pasti ya, yang diamanatkan melalui perda ini kepada lembaga BPD, termasuk juga mendukung serna-persana dalam pengawasan siaran. Kemudian yang terakhir tentunya harus ada sanksi. Ya, perda ini harus ada sanksi. Kalau melanggar perda tentu ada sanksi amsafib, kemudian denda ya, yang kita berikan kepada lembaga penyiaran itu semua. Jadi ini ya beberapa pasal, mungkin pasalnya bisa kita tambahkan nanti ya. Tentunya masukan-masukan ini secara kompensif kita lakukan mengenai publik hirim yang sedang kita jalankan sekarang. Untuk pertama baru di sini, FGD-nya, ke depannya nanti di tempat-tempat lain tentu dengan komponen peserta yang lebih beragam lagi. Misalnya dari unsur tokoh masyarakat ini juga ya kan. Randeka Putra, Padang TV